Intro Ada praktik unik yang dilakukan oleh Biksu-Biksu di Jepang yang mengubah tubuh mereka menjadi mumi alias mumifikasi diri Praktik yang disebut sebagai Shoku Shinbutsu ini dipelopori oleh seorang pendeta Jepang bernama Kukai dan telah berlangsung selama seribu tahun lebih Tubuh Biksu yang berhasil melalui praktik ritual ini secara anumerta akan ditempatkan di sebuah kuil untuk dilihat dan dihormati oleh orang lain Intro Soku Shinbutsu adalah cara mumifikasi diri yang dilakukan oleh biarawan Jepang Praktik ini pertama kali dirintis oleh seorang kepala biara bernama Kukai di kompleks kuil gunung Koya di prefektur Wakayama Intro Kukai adalah pendiri Singon Sekte Buddha yang merupakan sekte yang muncul dengan ide pencerahan melalui hukuman fisik Konon ratusan Biksu telah mencoba praktik mumifikasi tersebut tetapi hanya 16 dan 24 mumi yang berhasil ditemukan hingga kini Intro Proses mumifikasi ini cukup rumit Dimulai dengan diet seribu hari Selama masa itu para biksu hanya akan makan makanan tertentu yang terdiri dari kacang-kacangan dan biji-bijian untuk melucuti semua lemak di tubuh mereka Mereka kemudian hanya makan kulit dan akar selama seribu hari Selanjutnya dan mulai minum teh beracun yang dibuat dari geta pohon urushi yang biasa digunakan untuk pernis mangkuk Racun ini menyebabkan muntah dan hilangnya cairan tubuh dengan cepat dan yang paling penting itu membuat tubuh terlalu beracun untuk dimakan oleh belatung Sampai pada tahap ini seorang biarawan akan memulai mumifikasi tubuhnya sendiri dengan mengunci dirinya dalam kubur batu yang hampir tidak lebih besar dari ukuran tubuhnya Disitu dia akan bersemeh di dalam posisi lotus dan tidak akan bergerak lagi Untuk berkoneksi dengan dunia luar terdapat sebuah tabung udara dan bel yang ditempatkan di kubur batu tersebut Setiap hari dia akan membunyikan lonceng itu untuk memberi tanda pada orang di luar bahwa dia masih hidup Ketika bel berhenti berdentang tabung udara itu kemudian dicabut dan makam disegel Setelah kuburan itu disegel para biarawan lain akan membaca bait suci selama seribu hari dan membuka kubur itu untuk melihat apakah mumifikasi berhasil Dan jika mumifikasi itu berhasil Sang biksu akan dianggap sebagai Buddha dan dimasukkan ke dalam kuil untuk dipertontonkan Terdapat dua lusin mumi biarawan Jepang yang tersebar di seluruh utara Jepang di sekitar prefektur Yamagata Oke guys Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan kamu Jangan lupa subscribe dan terus update ya video dari S1 Channel Terima kasih telah menonton!